Halo Sobat, kembali lagi bersama Armada Militer. Kali ini ada kabar terbaru, dari pengadaan Fregat 30FFM, atau sering disebut Mogami Class, asal negeri dewa perang, Jepang. Nah, penanda tanganan kontrak pembelian 6 unit Fregat kelas Frem, dan 2 Fregat kelas Maestrel, pada tanggal 4 Juni 2021 lalu, antara Kementerian Pertahanan Indonesia dan Finkantiri, memberikan kewajiban finansial senilai 4,1 miliar euro, kepada Indonesia untuk dipenuhi. Sementara itu, rencana Jakarta, untuk mengakuisisi 4 unit Fregat kelas 30FFM, dari Tokyo, mendorong Kementerian Pertahanan RI, mengajukan alokasi pinjaman luar negeri, sebesar 2,7 miliar USD, kepada Bapenas dan Kementerian Keuangan. Nah, usut punya usut, apabila semua aspirasi Kementerian Pertahanan ini terwujud, maka, Indonesia akan mempunyai 10 Fregat baru, dan 2 Fregat bekas pada akhir dekade ini. Secara kuantitas, pembelian Fregat tersebut, akan tercatat sebagai yang terbesar dalam sejarah pasca Orde Baru, karena, Indonesia setelah tahun 1998, terkenal hemat dalam mengakuisisi kapal perang tipe itu. Nah, sobat sekalian, sebagai informasi, kapal kelas Mogami, atau 30FFM, adalah fregat multimisi generasi berikutnya. Kapal ini, dirancang oleh perusahaan Mitsubishi Heavy Industries, untuk pasukan bela diri maritim Jepang. Sementara itu, untuk karakteristiknya, Mitsubishi Heavy Industries, mengungkapkan fregat multimisi 30FFM ini, akan memiliki perpindahan beban penuh sekitar 5.500 ton, panjang 132,5 meter, dan lebar 16,3 meter. Kecepatan maksimum dari fregat ini, adalah lebih dari 30 knot, dengan komplement kru yang cukup rendah, yakni, sekitar 90 pelaut, yang menunjukkan bila kapal ini, memiliki tingkat otomasisasi yang tinggi. Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Itu saja video kali ini, dukung channel ini agar lebih berkembang. Jika kalian suka klik like, share, dan jangan lupa hidupkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info militer menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.